Halo selamat pagi sahabat anak pitani channel dimana saja berada jadi pagi ini teman-teman kita melakukan proses penjemuran jagung dan proses penjemuran jagung ini teman-teman saya melakukan atau mengambil video di hari kedua hari pertama teman-teman saya tidak sempat ambil video karena terlalu capek teman-teman jadi saya tidak sempat ambil videonya dan saya buatkan video proses penjemuran jagung di hari yang kedua Hai Oke teman-teman jadi nanti selesai penjemuran sore kita langsung pengisian dikarung dan kita melakukan proses timbang jadi baru-baru ini teman-teman saya menanam jagung NK sumut 37328 dan di lahan saya itu teman-teman dia memakan 7 kilo jadi lahan saya makan 7 kilo bibit NK sumut 7328 dan baru-baru saya panen itu teman-teman saya mendapat 10 karung jadi 10 karung besar teman-teman yang berat bersihnya itu 150 kg dan pupuk yang saya pakai selama proses penanaman jagung teman-teman semua ada di video awal atau video yang sudah saya upload jadi bagi teman-teman yang mau ingin tahu cara pemupukan dari saya cara penyemprotan herbicida cara penyemprotan insektisida semua saya sudah upload video teman-teman jadi saat ini kita melakukan proses pengisian karena sudah sore dan sebentar lagi mobil datang timbang teman-teman dan untuk informasi harga jagung di daerah saya teman-teman sekarang ini harga per kilogram keringnya itu 3300 saya tidak bertanya masalah bahasanya itu berapa per kilogram teman-teman karena saya menjemur kering jadi saya pergi cuma bertanya harga keringnya jadi harga keringnya di daerah saya itu 3300 teman-teman dan pupuk dari awal saya kerja itu teman-teman saya pakai pupuk urea sama pupuk ponska dan untuk herbicidanya teman-teman saya menggunakan herbicida galaris sama kayaris memang dia mahal teman-teman tapi hasilnya memuaskan dan saat ini teman-teman kita melakukan proses timbang dan prediksi dari teman-teman yang sekarang menimbang ini teman-teman mereka prediksinya itu satu ton lebih hampir mendekati dua ton dan kata mereka teman-teman biasanya mereka prediksinya tidak salah teman-teman karena sudah pekerjaannya mereka jadi mereka lihat dari banyaknya karung beratnya bibit NK ada sumo 7328 mereka sudah memprediksi bahwa harganya itu Hai apa beratnya itu sekitar satu ton lebih ya mudah-mudahan dia bisa dapat satu ton 800 itu kita sudah dapat modal sedikit teman-teman untuk kita lanjut bertani lagi dan bagi teman-teman yang agak kecewa dengan harga jagung di bulan Desember ini kita jangan kecewa teman-teman kita terus bertani karena harga jagung ini teman-teman tidak selamanya berkisar di 3000 karena dari awal saya bertani teman-teman saya mendapat harga di 4900 dan mulai itu turun ke 4650 turun lagi ke 4300 dan dan turun di 4000 dan hari ini lagi teman-teman turun di 3300 tapi saya tidak putus asa teman-teman karena pasti akan naik lagi dan bagi teman-teman yang belum like subscribe saya mohon dukungan teman-teman semua untuk terus mendukung saya dengan cara like subscribe dan komen Oke teman-teman jadi mungkin selesai proses timbang jagung atau proses jual jagung kita akan melakukan lagi proses pembabatan atau pembersihan batang jagung jadi bagi teman-teman yang mau tahu cara saya membersihkan batang jagung atau membabat batang jagung saya berharap kepada teman-teman semua untuk like subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya teman-teman supaya di saat proses pembabatan atau pembersihan batang jagung teman-teman lah yang pertama kali menerima notifikasi dari saya karena proses pembabatan jagung seperti secara saya itu teman-teman biasanya tidak memakan waktu paling satu setengah hari teman-teman selesai dan biasanya kalau saya sendiri membabat batang jagung itu teman-teman biasanya satu setengah hari selesai saya langsung bakar lalu saya melakukan lagi proses penyemprotan gulmah nah selesai proses penyemprotan gulmah kita tunggu beberapa minggu dan kita tanam karena lokasi saya teman-teman saya kalau bertani saya tanpa olah tanah jadi selesai penyemprotan gulmah saya langsung menunggu beberapa minggu saya langsung tanam oke teman-teman jadi bagi teman-teman yang sudah like subscribe saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai hari ini saya sangat mengucapkan banyak terima kasih semoga kita sama-sama sukses ke depannya jadi mungkin video kali ini teman-teman teman-teman cukup sampai disini nanti video berikutnya lagi teman-teman saya akan melakukan proses pembabatan batang jagung eh gampang dan ayam kita tanam oke selamat sore dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati